Minal Aizin Wal Faizin adalah perkataan yang kita katakan ketika Lebaran datang. Lebaran adalah event di mana semua muslim mengecewakan untuk memanfaatkan yang mereka ada dalam satu bulan. Semua keluarga membentuk di satu tempat dan minta maaf kepada satu-satu. Orang-orang gembira dengan Lebaran, anak-anak mengecewakan dengan uang yang mereka dapat, anak-anak sangat gembira karena mereka berhubungan. Ketika mereka berhubungan dengan orang-orang yang berhubungan dengan orang-orang yang berhubungan. Tapi saya tahu, ada beberapa orang yang menghubungi Lebaran, bukan dengan keluarga mereka. Apakah mereka bergabungan untuk bekerja atau sebagainya yang dapat membuat mereka tidak bersama. Tapi, apabila, 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 Lebaran adalah Lebaran, kita masih menghubungi. Apa yang harus kita lakukan adalah untuk berhubungan untuk situasi yang tidak benar. Pada hari itu, kita juga menghubungi pastinya dan apa yang kita lakukan. Seseorang mengatakan, sebaiknya kamu berhubungan, kamu beruntung. Tidak ada yang berubungan, sejauh kamu berhubungan. Sebaiknya kamu berhubungan, kamu berhubungan. Sebaiknya kamu berhubungan, kamu berhubungan. Dengan Lebaran, itu merasa seperti kita menghubungi hal-hubungan. Bukan hanya material, tetapi juga spiritualisme. Kita berada dengan kemampuan kemampuan, kemampuan baru, dan kemampuan kemampuan kemampuan. Kita berhubungan kemampuan kemampuan yang terjadi. Saya tahu, melupakan kemampuan 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 itu tidak mudah seperti kita menghubungi tangan. Tapi kenapa tidak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyadu an la ilaha illallah. Asyadu an la ilaha illallah. Asyadu an la muhammad rasulullah. 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih.